Punya TV tapi belum pintar? Atau punya TV tapi filmnya sinetron azab semua? Pakai yang beginian. Hai, balik lagi sama gue Andri dari Good Stuff, channel yang ngebahas seputar tech and gadget setiap minggunya. Beberapa minggu ini kondisi Indonesia tuh lagi kacau banget karena masalah COVID-19 atau yang kalian kenal tuh virus corona. Banyak perusahaan yang udah nerapin sistem work from home atau kerja di rumah. Tapi kalau kerja aja dan gak ada hiburannya, gue yakin kalian juga pasti bakalan bosen. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah gadget murah yang bisa nemenin kalian pas waktu kerja di rumah. Dan gue rasa gadget ini juga cocok banget buat ibu-ibu yang lagi seneng banget nonton film drama Korea. Karena kakak gue juga lagi seneng banget nonton film gituan. Nama gadgetnya tuh Android TV Box. Di video kali ini gue bakal ngebahas mulai dari fitur, spesifikasi, kekurangan, dan kelebihan benda ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, simak video review singkatnya versi Good Stuff. Cegiz out. Oh iya, buat kalian yang suka dengan info-info menarik seputar gadget dan teknologi, gak ada salahnya dong bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya karena dukungan dari kalian tuh ya berarti banget buat channel ini. Dan ini adalah Android TV Box dengan model 3X3 Mini. Alat ini mampu merubah TV bodoh kalian menjadi TV pintar atau smart TV tentunya dengan harga yang terjangkau. Di dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan 1 buah kabel HDMI, 1 buah power brake, 1 buah remote, dan unit Android TV Box-nya. Untuk build quality-nya terbuat dari bahan plastik yang cukup solid. Di bagian depan terdapat layar LED yang berfungsi untuk menunjukkan jam digital. Kemudian di bagian belakang, terdapat 1 buah port HDMI, 1 buah port LAN, 1 buah port EV, 1 buah port optical cable, dan 1 buah port untuk power connector. Dan di bagian samping, terdapat 1 slot micro SD card, dan 2 buah slot USB 2.0. Dan untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut. Fitur yang ada di 3X3 Mini, gue bilang udah cukup komplit untuk memenuhi kebutuhan entertainment kalian. Kayak play koleksi film melalui harddisk atau flashdisk, bisa streaming musik melalui Spotify, bahkan kalian bisa browsing melalui aplikasi Google Chrome yang udah terinstall di Android TV ini. Karena 3X3 Mini ini berbasis Android, jadi kalian tuh bisa download aplikasi apa aja melalui Play Store yang udah tersedia di Android TV Box ini. Mau download iFlix, Netflix, Hooks, itu bisa banget. Mau streaming rakor di iFlix? Bisa. Mau streaming film action di Netflix? Bisa. Pokoknya udah komplit banget. Oh iya, gue mau notice, untuk mengoperasikan semua fitur-fitur tadi, pastikan Android TV Box ini terhubung dengan internet atau Wi-Fi di rumah kalian. Untuk cara mengkoneksikannya, tinggal pilih bagian setting yang ada di halaman depan 3X3 Mini ini. Kemudian pilih jaringan, dan koneksikan Android TV Box ini melalui jaringan Wi-Fi yang tersedia di rumah kalian. Kelebihan dari Android TV Box ini dari segi harganya. 3X3 Mini ini dibanderol dengan harga Rp370.000. Untuk link pembeliannya, gue udah cantumin di kolom deskripsi di bawah. Fitur-fiturnya menurut gue udah komplit banget. Dengan harga segitu, TV kalian tuh udah jadi smart banget di antara TV-TV tetangga yang isinya sinetron azab doang. Untuk kekurangannya yang gue rasain dari sektor remote-nya. Karena beberapa aplikasi streaming movie kayak iFlix dan Hooks, gue perlu menggunakan mouse untuk menggerakkan kursornya pas waktu mau pilih film yang mau gue tonton. Walaupun remote bawaannya udah menyediakan fitur mouse yang bisa kalian aktifkan dengan cara menekannya beberapa detik. Tapi dari sektor ini yang bisa gue bilang kurang praktis. Gue juga nggak bisa berharap lebih, apalagi dengan harga yang murah banget kayak gini. Kesimpulannya, barang ini lumayan good stuff. Dari segi fitur dan harga, gue bisa bilang barang ini bisa jadi alternatif kalian yang nggak mau keluarin uang sampai jutaan, bahkan puluhan juta buat ngerasain Android TV. Murah meriah, fitur melimpah, dan bisa bikin TV bodoh kalian makin pintar. Oke, segitu aja video dari Good Stuff. Semoga bermanfaat buat kalian. Oh iya, sebagai penutupnya, gue mau ngucapin turut berduka buat para korban COVID-19 di Indonesia. Semoga masalah virus ini bisa cepat selesai. Buat kalian yang masih sehat, tetap jaga kesehatan kalian, cuci tangan dengan benar, dan hindari tempat-tempat keramaian. Gue Andri dari Good Stuff, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jut, chau.